Sebetulnya perbedaan sirtu jantan dan betina dapat dilihat hanya dari segi fisiknya saja Jadi nantinya anda tidak akan terlalu kesulitan untuk mempelajari cara membedakannya Beberapa cara untuk membedakan burung sirtu jantan dan betina yang bisa anda lakukan dengan mudah 1. Perbedaan dari bulu ekornya Cara membedakan sirtu atau cipo jantan dan betina yang satu ini mungkin akan lebih jelas dilakukan apabila burung sudah berusia dewasa Burung sirtu jantan biasanya mempunyai ekor yang tidak mengembang Sementara burung sirtu betina biasanya mempunyai bulu ekor yang mengembang Namun sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dan di aktifkan tanda loncengnya biar channel ini terus berkembang Oke lanjut 2. Jika dilihat dengan sangat teliti anda bisa membedakan sirtu jantan dan betina dari posisi badannya saat dia berdiri atau bertengger Untuk jantan posisi badannya saat berdiri akan terlihat lebih tegak Bentuk tubuhnya ramping dan juga panjang Sementara yang betina posisi badannya cenderung lebih menunduk Bentuk tubuhnya bulat dan juga pendek 3. Perbedaan dari warna bulunya Secara umum warna bulu pada burung sirtu jantan akan terlihat lebih mengkilat Dengan perpaduan warna garis-garis pada sayapnya yang lebih terang Sementara yang betina warna bulunya terlihat lebih kusam dan warna garis pada sayapnya tidak terlalu tajam Untuk membedakan sirtu jantan dan betina dari bulunya Anda harus lihat dulu apakah burung anda hasil tangkapan hutan liar atau hasil dari penangkaran Biasanya burung hasil tangkapan liar sedikit berbeda warnanya dengan burung hasil penangkaran Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti faktor makanan dan juga kebiasaan hidupnya Untuk sirtu jantan dan betina lolohan hasil ternakan biasanya punya warna bulu yang sama-sama kusam Tidak cerah Sementara yang hasil tangkapan alam liar biasanya punya warna bulu yang lebih cerah Kesimpulannya cara membedakan sirtu jantan dan betina dari warna bulunya hanya efektif dilakukan Untuk burung sirtu bakalan hasil tangkapan hutan Sementara yang hasil penangkaran atau ternak tidak terlalu efektif Nomor 5 Perbedaan dari warna lidahnya Cara membedakan sirtu atau cipoh jantan dan betina yang satu ini mungkin adalah cara yang paling banyak dilakukan untuk sirtu jantan Biasanya mempunyai warna lidah yang hitam pekat Sementara yang betina mempunyai warna lidah yang masih hitam tapi tidak pekat atau agak merah Terkadang putih Bicara ini hanya efek jika dilakukan kepada burung yang sudah dewasa dengan usia minimal satu tahun Nomor 6 Perbedaan dari jumlah anakannya Jika Anda sudah memelihara burung sirtu dewasa yang sudah bertelur Anda bisa memprediksi jika kelamin dari jumlah anakan atau telurnya tersebut Jika telur dalam sangkar hanya satu butir Maka kemungkinan anakan itu berjenis kelamin jantan Jika ada dua telur Maka anakannya kemungkinan besar sepasang antara jantan dan betina Apabila jumlah telurnya ganjil misalnya tiga Maka yang dua adalah jantan dan yang satu lagi betina Nomor 7 Perbedaan dari suara kecowannya Pada saat burung sirtu masih anakan Biasanya burung jantan akan lebih sering bunyi Sementara yang betina cenderung lebih diam Untuk yang sudah dewasa Suara kecow burung sirtu jantan Biasanya lebih lantang Nyaring atau keras Dan juga bervariasi Sementara yang betina cenderung lebih pelan Dan juga monoton Terima kasih telah menonton!